TABRAK IBU-IBU, BURONAN INI DI RINGKUS Palembang, Sindosumsel.com, 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan, Ade Kurniawan tersangka kasus penabrakan terhadap ibu-ibu di Ogan Ilir akhirnya berhasil diringkus Jumat 21 Juli 2023 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Tersangka yang buron selama 4 tahun ini diringkus oleh tim tabur kejari Sumsel saat berada di rumahnya yang ada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari keterangannya korban mengalami luka berat, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 495, PIT, SUS 2019, Penkak, Ade Kurniawan bin Satibi Irawan dikenakan pidana penjara selama 11 bulan serta denda sejumlah 1 juta rupiah. Di sini saya didampingi oleh KCA, selaku ketua dari tim tabur TPU Kejari Sumatera Selatan, kemudian di sebelah kiri saya, ini konstruksi penuntutan ya, dari Kejari Ogan Ilir. Bahwa sesuai dengan arahan dari Bapak Jaksa Agung, melalui program tabur kejaksaan, di sini kami bertugas untuk melakukan pengamanan menggunakan eksekusi demi kepas dan hukum seperti itu. Nah, di sini kami jelaskan bahwa tim tabur ini berhasil mengamankan DPU atas nama terpidana Ade Kurniawan bin Satibi Irawan. Negara-negara media yang saya hormati, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, pukul 23.45 WIB, tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berhasil mengamankan DPU atas nama terpidana Ade Kurniawan bin Satibi Irawan di rumah yang bersangkutan di Jalan Swadaya, Desa Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, yang terpidana atas nama Ade Kurniawan bin Satibi Irawan merupakan DPU asal Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dalam perkara pasal 3.10 ayat 2, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Dan sudah menjadi DPU selama 4 tahun. Kemudian, yang bersangkutan merupakan terpidana dalam perkara tidak-bidana lalu lintas dan angkatan jalan. Terpidana diamankan karena sudah dipanggil 3 kali, di eksekusi, menjalani keputusan, namun yang bersangkutan tidak datang memiliki panggilan secara patut. Oleh karena itu, DPU dan lain waktukan dalam daftar percarian orang atau BIPI. Berdasarkan keputusan kewajian negeri, kami berjalan.